Intro Salam sejahtera bagi jemaat yang saya cintai dalam Kristus, kita berdoa. Tuhan biarlah kami semakin bijak menjalani kehidupan kami hari demi hari sampai hari Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Semua orang pasti menantikan hal yang baik bukan hal yang buruk. Hari Tuhan merupakan hari yang juga kita nantikan karena merupakan hari yang baik. Terutama bagi setiap orang yang sungguh mengasihi Tuhan juga takut akan Tuhan. Firman Tuhan dari Malaiki 4 ayat 2 mengatakan bahwa Tetapi bagi kamu yang takut akan Tuhan, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingka-jingkrat seperti anak lembu lepas kandang. Hari Tuhan adalah hari yang penuh berkat bukanlah hari yang merupakan laknat bagi kita. Kenapa? Karena hari Tuhan bukan cuma hari kita berjumpa dengan Tuhan dan hidup bersamanya di hadiratnya. Tetapi hari kita menunjukkan dan juga membuktikan bahwa kita telah taat dan setia berjuang sampai akhir hidup kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Dalam melewati berbagai macam persoalan, pergumulan dan juga masalah tetap kita hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan dan juga mengasihi Tuhan. Bahkan tetap kita setia menyatakan pekerjaan baik, menceritakan kasih, kebaikan, sukacita, pemeleraan dan juga penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka saudara jangan menunggu kapan Tuhan akan datang. Karena yang terpenting adalah kalau kita masih hidup sampai hari ini, mari kita pergunakan nafas kehidupan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan juga hidup berbuah berkat. Menyatakan kasih, kebenaran dan kebaikan kepada orang-orang yang berjumpa dengan kita setiap hari dan juga orang-orang yang mungkin tidak dekat dengan kita namun punya kesempatan berjumpa dengan kita. Maka tagline renungan harian pada hari ini, menanti hari Tuhan mendatangkan sukacita bukan ketakutan bagi setiap orang yang sungguh menyukakan hati Tuhan dalam keseharian hidupnya. Kita berdoa. Tuhan hari ini kami kembali diingatkan bahwa dalam menanti hari Tuhan, kami bukan cuma bijak tapi tetap setia hidup takut akan Engkau mengasihimu dan juga menjelani kehidupan kami dengan melakukan hal yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Dampingilah kami Tuhan supaya kami menjauhkan diri dari segala godaan arus dunia dan tetap mengarahkan hati dan hidup kami kepada Tuhan dan kebenaran sampai akhir hidup kami sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Berikanlah kami kesehatan berkat pertolongan, kekuatan, kesabaran dan ketabahan dalam kami menjelani hari demi hari kehidupan kami dalam penyertaan dan pemeleraan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara jangan pernah menjadi lengah dalam menantikan kedatangan Tuhan kembali. Agar kita dapat membereskan apa yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan dan tetap hidup berbuah berkat bagi sesama menyatakan kehendak Tuhan atas hidup kita. Dengan mempraktekan menunjukkan cinta kasihnya tiap hari kepada orang yang dekat maupun yang jauh dengan kita. Tetap sehat, tetap hidup berpengharapan Tuhan Yesus menyertai kita semua sampai hari kedatangannya. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Terima kasih. Terima kasih.